Nama ku Radit, biasa dipanggil adit oleh teman-temanku, seorang pengusaha kuliner makanan yang ada di Bandung. Usahaku ini diurus oleh orang tuaku. Tapi karena mereka sekarang sudah berumur dan sudah waktunya juga untuk istilahat, kini gilirankulah yang melanjutkan usaha ini. Kejadian ini terjadi empat tahun yang lalu ketika aku berkunjung ke rumah nenekku yang ada di daerah Majalengka. Awalnya aku bukanlah orang yang penakut, namun kejadian ini benar-benar merubah semuanya. Penat rasanya terus bekerja setiap hari menjalankan usaha ini. Sampai akhirnya kau memutuskan untuk berlibur ke rumah nenekku yang ada di Majalengka. Sebenarnya, setelah kakekku meninggal, nenek memutuskan untuk tinggal di Bandung bersama orang tuaku. Ya, agar ada yang mengurusnya juga. Jadi, di rumah nenekku yang ada di Majalengka, bisa dibilang kosong. Tidak ada yang menempati. Tapi, suasana di rumah nenek yang ada di Majalengka itu sangatlah menyenangkan. Ya, cocoklah untuk healing. Jadi, aku memutuskan untuk kesana. Aku berpemintaan pada ayah, ibu, juga nenek. Sebelum berangkat, nenekku berpesan. Sekalian, katanya, tolong dibersihkan rumah dan halamannya juga. Terus, dicek juga bangunannya ada yang rusak atau tidak. Soalnya rumahnya sudah kosong kan. Tidak ditempati dua tahun semenjak nenek pindah ke Bandung. Dan satu lagi, nenek juga menitipkan pesan untuk membersihkan goa dan menyimpan makanannya di dalam goa itu. Maklum, rumah yang ada di kampung-kampung masih ada goanya. Goa bisa dibilang adalah tempat menyimpan makanan. Seperti beras yang disimpan di dalam gentong khas orang zaman-zaman dulu. Dan nenekku juga suka menyimpan sesaji yang disajikan di atas nyiru atau nampan. Dan biasanya sesaji itu disajikan untuk karuhun atau buyut yang sudah lama meninggal. Kata nenek, hal itu dilakukan untuk menghormati karuhun-karuhun kita. Aku pun mengiakan berangkat pagi itu sekitar jam tujuh dan jam sebelah siang aku sampai. Rumah nenekku itu berada di dekat kaki gunung. Jadi memang agak jauh dari jalan raya utama. Harus menampu jalan, naik ke gunung, melewati jalan yang isinya hutan. Tapi aku menikmatinya. Ini yang kubutuhkan. Udahlah yang segar, pemandangan yang indah. Sangat menyenangkan. Sesampainya di sana, aku menunjukkan mobilku di rumah TEI, yang berada di dekat dengan jalan di kampung itu. Karena jalan menuju rumah nenekku, tidak masuk mobil. TEI sudah lama ku kenal, tetangga nenek yang sering membantu. Aku pun berjalan menuju rumah nenek. Sampai di rumahnya, benar saja, ternyata rumah ini sudah sangat kotor dan berdebu. Agar lebih nyaman, ya harus dibereskan dulu. Aku pun lanjut membersihkan rumah. Jika digambarkan rumah nenekku itu, cukup luas. Ada empat kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi. Dan juga masih terdapat goa. Di sekeliling rumah, dikelilingi kebun, dan di belakang rumah itu, makam kakek dan buyut-buyutku yang sudah meninggal. Memang jaraknya sedikit jauh, tidak terlalu dekat dengan rumah. Dan juga area makam belakang, dan satu lagi, ada satu pohon beringin besar. dekat area makam yang ada di belakang rumahku itu. Singkat cerita setelah membereskan semuanya hampir jam 6 sore, Teris datang ke rumah sambil membawa sesaji. Aku masih ingat isi sesaji itu. Kelapa muda, kopi hitam, buah pisang, telur bebek rokok, bubur putih, bubur merah, dan juga bunga berwarna merah, dan putih. Aku lalu sedikit bercanda pada Teris, dan bilang, Duteh, mohon ya, jadi ngerepotin, ngirim makanan banyak lagi kayak gini. Teris bilang, katanya ini bukan untukku, tapi untuk disimpan di goa. Ya, aku juga tahu dalam hatiku, mana mungkin aku makan seperti itu. Dia lalu menyimpannya di dalam goa, dan telah memberpamitan untuk pulang, karena saat itu sudah mau maghrib, dan hujan, juga sudah mulai akan turun. Waktu pun berlalu. Setelah dibersihkan, dan dirapikan, rumah nenek, terlihat, lebih nyaman. Ditambah hujan geribis di luar, angin sepoi-sepoi yang masuk, membuat suasana sangat jadu, segar. Memberaskan rumah nenek sendirian, menguras banyak tenaga. Sebelum nantinya aku beristirahat, perutku, terasa lapar. Tadinya aku mau ke warung, untuk memberi makanan, namun karena di luar, hujan dan itu cukup deras, membuatku malas untuk keluar rumah. Tapi perutku ini tidak kompromi. Entah kenapa terlintas di pikiranku, untuk mengambil salah satu sesaji yang, tadi disimpan teh geribis di goa. Laper sih. Aku berjalan masuk ke goa, dan kulihat sesaji itu. kayaknya gak akan apa-apa kali ya, kalau aku makan satu, daripada kelaparan. ini aja deh, buat ganjel lumayan. Pikir-pikir, masih aja ya, ada orang yang nyimpan beginian. Aneh sih, tapi ya, Udahlah, gak ada yang tahu juga kayaknya. Sebenarnya aku, orang yang cukup cuek, dengan hal seperti itu, seperti yang kubilang di awal. Saji seperti ini, percaya tidak percaya. Akhirnya aku mengambil beberapa makanan, dan memakannya. Ya, lumayanlah, untuk mengganjal perut. Setelah cukup, aku pun bersiap untuk istirahat dan tidur. karena mataku sudah lumayan berat juga. Aku tidur di kamar, yang berada di dekat ruang tamu. Kamar ini biasanya dipakai untuk tamu. Suasana yang dingin, sejuk suara rintik hujan, membuatku tak lama, langsung tertidur. Sampai, karena udara disana sangat dingin, membuatku terbangun, ingin buang air kecil. Bergegas aku bangun, keluar kamar, dan berjalan menuju kamar mandi. melewati ruang tamu, dapur, dan goa. Sampai depan pintu kamar mandi, aku lihat pintu kamar mandinya tertutup. Perasaan terakhir, aku lihat pintunya masih terbuka. Kau sekarang tertutup ya? Dan, eh, terdengar ada suara air, dari dalam kamar mandi. Seperti ada orang. Hah? Siapa? Perlahan, aku pun membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika aku buka, Astaga! Siapa itu? Tersontak kaget ketika, aku melihat seseorang di dalam kamar mandi itu. berdiri, menatap ke arahku dengan tatapan yang tajam. Sosok seorang nenek-nenek dengan wajah yang marah. badannya kurus, kering, rambut cap putih, terurai panjang, dan wajahnya terlihat sangat kurus, seperti tengkorak. seakan-seakan tidak ada daging di badannya. Pembuat matanya terlihat seperti mau keluar. mulutku pungkam tidak bisa bicara. aku sedangkan di paksa untuk melihat sosok nenek itu. Dan dia pun mengucapkan sesuatu padaku. dia bilang, tes sopan, tes sopan, tes sopan. Tidak sopan, itu yang terus diulang, terus menerus sehingga menggembah di telingaku. Seketika badanku lemas, dan ketika itu ada sebuah bayangan sangat besar hitam, seperti menghantamku dari atas hingga aku pun tersedarkan diri. Pagi harinya ketika terbangun, aku masih tergeletak di depan kamar mandi. Badanku sangat lemas. Aku berjalan keluar menuju rumah Theis. Kuceritakan apa yang ku alami semalam. Theis kaget dan memarahiku. Dia bilang, jangan sombral dan macam-macam. Perbuatanku sangat-sangat membuat Karuhun marah. memakan sesaji yang disiapkan untuk mereka. Dan Theis pun menyuruhku untuk berdoa, mendoakan mereka ke makamnya. Dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, aku langsung pulang ke Bandung tidak berani lanjut menginap di rumah nenekku. Dan aku pun tidak bicarakan ini pada orangtu aku. Yang jelas, hal-hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan beberapa keluarga. Nah, itu terjadi di keluarga aku. Apa yang terjadi padaku karena olahku sendiri. Mereka benar-benar ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menjaga satu sama lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.